Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Seperti biasa, di channel ini gue bakalan share info penghasil kriptokrensi Saldo dana dan new wallet lainnya kepada kalian Oke, untuk video kali ini gue bakalan share sebuah website Yang dimana website ini menghasilkan 3 kriptokrensi Yaitu Tron, Solana, dan LTC Dan tentunya gue bakalan share SC nya itu gratis ya Tanpa APK dan tanpa depo-depo lainnya Oke, sebelum gue lanjut Seperti biasa, gue bakalan ritualan dulu Oke, langsung aja kalian cek semua kebutuhan yang kalian perlukan Di deskripsi video di bawah ataupun di pin komentar Nah, disini gue sudah berada di tampilan dashboard Dan balance gue itu 2753,11 coin Oke, dan gue minta maaf kalau misalnya gue ada keterlambatan buat upload konten ya Karena ya, gue rada-rada sulit untuk menemukan yang gratisan ya Karena sekarang ini sudah serba APK, Recapca, Recapca, dan lain-lain coy ya Oke, dan disini gue sudah berada di tampilan vouchernya Dan untuk koinnya itu Eh, untuk rewardnya itu dia itu 2 koin Dan claim limitnya itu 100 limit per hari ya Dan timernya 5 menit sekali Dan disini Recapca versi 2 Dan tentunya ada bugnya Dan ada juga antibotnya coy ya Dan disini kita bisa lihat untuk Apa namanya Convertan koinnya itu 1 koin itu berbeda-beda setiap kriptonya ya Untuk Tron itu 1 koin 15.231 Tronosi Dan Solana di bawahnya Dan LTC juga di bawahnya Kalian bisa cek sendiri coy ya Oke, langsung aja Untuk SC-nya itu gue ambil di manual Dan PTC, oke Langsung aja kita jalanin Ataupun running SC-nya coy Oke, setelah udah kalian download Untuk bagian SC-nya Kalian cari folder download Ataupun folder yang udah Kalian download ya Nah, disini karena gue sudah mindahin Oke, dan dia bentuk zip ya coy ya Langsung aja kalian tahan lama Kalau misalnya kalian pakai MT-manager Terus kalian pilih ekstrak ke Nah, disini Kalian hapus aja semuanya Dan kalian oke Dan kalian terapkan untuk konflik berikutnya Nah, disini udah ada folder sesuai dengan zip-nya ya Kita buka dulu Dan ada satu file Yaitu bot php coy Langsung aja kita salin Untuk patch URL-nya Kalian property Dan untuk induknya ini Kalian tahan lama Sampai muncul patch lengkap Telah disalin Langsung kita buka Alat tempur kita si Thermus Dan kita ketikan CD Dan kita paste Yang udah kita salin tadi Dan jangan lupa Kalau misalnya muncul bot php di belakang Kalian hapus aja coy ya Nah, kalau udah kalian hapus Kalian enter Setelah itu kalian ketikan ulang PHP Spasi bot.php coy PHP Langsung aja kita enter Dan kita tunggu dia connect ke server ya coy ya Nikmat Oke, sabar Sabar rahap Nah, disini Kita salin dulu Untuk bagian Link website key-nya ya Oke, kita langsung tempel Di browser ya Bebas browser apa coy Tapi, kalau misalnya Boleh Gue saranin pakai browser Supaya Lebih simple Nah, disini Kita tunggu aja Nggak usah kita scroll ke atas Ke bawah Ke samping Ke serong Ke belakang Atau kemana-mana Kita tunggu Open warna biru ini muncul ya Langsung aja kita klik Dan kita unlock Unlock Ya coy ya Nah, disini Setelah udah kalian unlock Aduh Kalian scroll ke bawah Dan Kalian klik here To continue Nah, kalau dia Ke direct Kalian kembali lagi Dan kalian tunggu Timernya itu selesai Aduh Dan disini Kita gate link Gate link-nya ini Kurang lebih Empat kali Atau tiga kali ya Coy ya Tiga Nah Aduh Oke, sekali lagi Masih belum Oke, disuruh Isi capca ya Oke, kita tunggu lagi Coy Tadi gue ada kesalahan Coy ya Gate link Dua Tiga Aduh Aduh Lazuda Lazuda Oke, berarti Gue kurang fast hand Coy ya Satu Dua Tiga Dan sekali lagi Oke Keempat ya Langsung aja Kita salin Untuk bagian Key-nya Ataupun password-nya Coy Kita tempel Dan kita enter Password is correct Dan ada pesan Eits Subscribe dulu Nguap Kita tunggu Kalau misalnya Kalian gak tunggu Dia bakalan Gak muncul Untuk Menu berikutnya Nah, disini Jangan lupa Kalian tekan Tombol Break ya Oke Dan disini Kita input Cookie Nah, disini Kalian bisa pakai HTTP Kanari Bisa juga Melalui Kiwi Browsernya Disini Gua kasih Contoh Pakai HTTP Kanari Coy Oke Kita buka lagi Browsernya Ataupun Websitenya Dan disini Kalian aktifkan Kanari Kalian Dan Kalian Refresh Websitenya Kalian Cek Apakah Sudah Kedetek Ataupun Kedetek Kalau belum Kalian Tunggu Aja Coy Ataupun Kalian Refresh Lagi Nah, disini Gua udah Lihat Dia itu Udah ke Capture Ya Oke Dan disini Langsung aja Kita Buka HTTP Dan Matikan Setelah itu Kalian Filter Server Host Nah, kalian Cari Untuk Domain Websitenya Oke Disini Cuman Ada Satu Doang Langsung Aja Kita Ambil Cookie Kita Tahan Lama Ya Coy Yang Ini Coy Aduh Nge-lag Banget Cuk Langsung Aja Kita Paste Ataupun Tempel Di Termux Aduh Nah, disini User Rajen Kalian Pergi Ke Menu Request Dan User Rajen Yang Ini Coy Kalian Tahan Lama Dan Kalian Tempel Lagi Di Termux Oke Kalau Udah Cocok Kamu Rasa Kalian Bisa Close Semuanya Ya Kecuali Si Termux Kita Tunggu Akun Kita Dibaca Nah, disini Udah Kebaca Ataupun Udah Kedetek Oke Langsung Aja Kalian Pilih Menu Yang Ingin Kalian Jalankan Dan Kalian Lihat Juga Untuk Limitnya Disini PTC Life Gue Itu 0 Jadi Gue Bakalan Jalanin Nomor 1 Aja Kalau Misalnya Gue Jalanin Nomor 2 Itu Buang Buang Waktu Dan Buang Kuota Coy Karena Buat Apa PTC Gue Itu 0 Dan Disini Kita Tunggu Dia Itu Invalid Kenapa Karena Mungkin Itu Dari Antibot Nah Disini Kalau Misalnya Antibot Sudah Berhasil Di Bypass Gitu Untuk Rewardnya Juga Bakalan Muncul Dan Kita Bakalan Disuruh Nunggu 5 Menit Sama Seperti Tampilan Di Websitenya Tadi Coy Oke Nah Disini Gue Bakalan Coba Live WD Apakah Website Ini Membayar Atau Enggak Langsung Aja Gue Matikan Dulu SC Dan Kita Bakalan Coba Live WD Nah Disini Timer Sama Seperti Di Termux Tadi Itu Artinya SC Berhasil Oke Langsung Aja Gue All In Aja Coy Gue All In Ke LTC Coy LTC Langsung WD Oke Kalau LTC Faucet Not 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 Kosong Kalau Tron Oke Ternyata Saldonya Itu Yang Ada Tron Gue Belum Tahu Solana Saldonya Ada Kalau LTC Tadi Saldonya Masih Kosong Dan Gue Bakalan Mendapatkan Kisaran Segini Coy Kalian Hitung Aja Coy Oke Langsung Aja Gue Bakalan Cek Ke Wallet Gue Aduh Nge-lag Banget Cuy User Dashboard Kita Scroll Kebawah Nah Disini Sudah Masuk 0,4 0,4 TRX Normal Payment Coy Oke Langsung Aja Kalian Garap Saatnya Gue Bakalan Closing Akhir Kata Gue Ngucapin Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Masih Tetap Support Gue Sampai Selama Ini Dan Dimanapun Kalian Berada Apapun Pekerjaan Kalian Semoga Kalian Sehat Selalu Bye Bye Mua